Hai guys, welcome back to our channel tentang kota. Taukah sobat bahwa Madura merupakan salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fakta unik dan menarik Dari kota yang terkenal karena dialek uniknya yaitu kota Madura. Sebelumnya jangan lupa ya guys untuk like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan loncengnya ya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru kita. Fakta pertama, pernah menjadi sebuah negara. Pada 1948, Madura pernah menjadi negara Madura yang dibuat oleh pemimpin pemerintahan peralihan Belanda di Jawa Timur yakni Van der Plas. Hal ini bertujuan untuk melemahkan Republik Indonesia dan menjadikan Madura sebagai benteng pengaman negara Jawa Timur. Saat itu negara Madura memiliki bendera berwarna hijau dan putih. Namun keberadaannya tidak bertahan lama guys, hanya 2 tahun saja. Pada 1950, negara Madura dibubarkan dan kembali bergabung ke Indonesia. Fakta kedua, tradisi nikah muda Pernikahan dini di Madura merupakan hal yang biasa terjadi. Masyarakat di sana kerap melakukan pertawinan di usia muda loh guys. Rata-rata, perempuan Madura sudah bisa dipinang ketika menginjak usia 14 tahun, sedangkan untuk laki-laki di usia 16 tahun. Tradisi pernikahan muda ini terbilang sangat unik loh karena ada beberapa hal yang mendasari munculnya tradisi ini. Misalnya karena hutang budi, perjodohan yang bertujuan mengikat tali kekeluargaan antar kerabat agar mengeratkan kembali hubungan keluarga yang mulai menjauh ataupun karena alasan takut tidak bisa mendapatkan pasangan hidup nantinya. Fakta ketiga, daerah penghasil garam terbesar kedua di Indonesia. Sebagai sebuah daerah kepulauan, pambak garam di Madura menyumbang suplai garam di Indonesia yang cukup besar guys. Bahkan menempati posisi kedua sebagai produsen garam terbesar di Indonesia setelah daerah Cirebon di Jawa Barat. Setiap tahunnya, daerah Sampang mampu menghasilkan garam sebanyak 300 ribu ton lebih. Tak heran bila profesi sebagai petani garam banyak dijadikan sebagai mata pencarian utama masyarakat Sampang. Oke guys, sekarang kita bahas pariwisatanya ya guys. Yang pertama, Bukit Jadi. Tidak bisa dipungkiri, Bukit Jadi adalah salah satu destinasi wisata di Madura yang harus masuk dalam daftar kunjungan kamu. Apalagi jika kamu seorang Instagrammer. Bongkahan kapur putih itu tidak terbentuk alami guys. Tapi, hasil dari pahatan para penambang kapur yang bekerja selama bertahun-tahun di sana untuk mencari nafkah. Hasil dari pahatan-pahatan tersebut berbentuk sangat indah loh guys. Bahkan, hampir di setiap titik, kamu akan mendapatkan spot yang asik untuk berfoto. Hasilnya dijamin, takal memuaskan. Yang kedua, gili labak. Jika Lombok memiliki gili terawangan, maka Madura menawarkan gili labak dengan pemandangan dan atmosfer yang tidak kalah keren guys. Tropical Island ini memiliki keindahan dan nuansa yang sangat asik. Pasir putih, ombak biru, pulau yang hijau, dan gugusan perumbu karang yang istimewa melengkapi surga kecil di sudut Madura ini. Sehingga gili labak menjadi salah satu destinasi wisata yang memiliki daya pikat kuat bagi siapa saja yang datanginya. Yang ketiga, air terjun toroan sampang. Air terjun ini merupakan satu-satunya air terjun di Madura loh guys. Banyak wisatawan yang datang terlebih lagi saat tiburan tiba guys. Suara air terjun yang bisa memberikan sensasi relaksasi, ditambah lagi hawanya yang sejuk, otomatis dapat menghilangkan stres yang ada saat Anda sampai di tempat ini. Daya tarik dari air terjun toroan sendiri adalah dari letaknya yang bukan di tengah perbukitan atau hutan, seperti air terjun pada umumnya guys. Air terjun yang satu ini berada di pesisir pantai dan menghadap ke lautan lepas, sebuah pemandangan yang akan membuat Anda berdecak kagum. Sekarang kita bahas kulinernya ya guys. Yang pertama, sate Madura. Saat mendengar wilayah Madura, maka pasti yang teringat pertama kali adalah satenya guys. Sate Madura bisa disebut sebagai salah satu jenis sate yang paling populer dan paling dikenal oleh masyarakat Indonesia guys. Sate Madura memang memiliki beberapa keistimewaan yang menjadikannya unik dan berbeda dengan sate dari daerah lain. Salah satunya adalah bumbu sate Madura yang memang merupakan salah satu daya tarik sajian sate ini. Kelezatan bumbu sate Madura berasal dari kecap manis yang berpadu dengan gurihnya kacang yang sudah dihaluskan, menciptakan saus yang lezat dan kaya rasa. Yang kedua, nasi bebek. Nasi bebek adalah sajian khas Madura yang digilai pencinta pedas. Sajian berupa potongan bebek berbumbu khas yang pedas, berpadu serundeng, potongan timun, sambal, dan nasi hangat ini sudah membuat ngiler dengan hanya melihatnya. Olahan bebek Madura punya ciri khas warna bumbu sambal yang hitam pekat. Warna itu bukan didapat dari keluar guys, melainkan dari proses lamanya memasak. Bebek dimasak dalam minyak sayur yang banyak dan dengan berbagai rempah. Memasaknya juga enggak sebentar, proses mengungkep bebek dalam minyak yang banyak dan waktu yang lama itu membuat bumbu jadi menghitam. Yang ketiga, kaldu kokot. Makanan khas Madura yang berikutnya adalah kaldu kokot. Dalam bahasa Jawa, kokot memiliki arti tulang sapi dan sesuai namanya bahan utama dari makanan khas Madura ini adalah tulang sapi yang dimasak sehingga gurihnya tulang dan sum-sum menjadi daya tarik utama dari panganan ini guys. Kulinel tradisional sumenep ini berbahan dasar kacang hijau yang dimasak seperti bubur dan disertai rempah-rempah yang membuat kaldu kokot semakin nikmat. Serta dilengkapi dengan lauk yang diambil dari jeruan sapi seperti kikil, usus, babat, dan paru sapi guys. Yang keempat, nasi serpang. Nasi serpang adalah hidangan yang kaya akan lauk-lauk. Tiap bungkusnya berisi sekepal nasi pulen dengan aneka lauk. Meski nasinya tampak sedikit, tapi mengenyangkan loh guys. Mengenyangkan karena aneka lauk ini disajikan dalam satu set, tidak disajikan terpisah. Nasi serpang terdiri dari sambal goreng kerang, rempeyek hidang, empal goreng, kuah sik-usik yang sejatinya kerupuk kulit sapi, dengan kuah santan kental, ada juga pepes tongkol, telur asin, serta serunde. Oke deh guys, segitu dulu ya pembahasan kita tentang kota Madura. Kalau sobat mau kotanya diulas, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya guys. Thank you for watching and see you guys!